Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Abor Malam Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Yang ditulis oleh Tata Dengan judul Misteri Hilangnya Penari Topek Untuk link cerita Akan kami cantumkan di deskripsi Bagi kalian yang ingin membaca langsung Bisa kalian klik link tersebut Sekaligus kalian juga bisa support penulisnya Supaya beliau bertambah semangat Untuk terus berkarya Oke, langsung aja ke ceritanya Di sebuah dusun Sebut saja dengan nama Dusun Jatisura Ada seorang penari topeng Berparas cantik celita Yang bernama Arun Karena kecantikannya Banyak pemuda yang jatuh cinta Ditambah Dia sangat lihai dalam menari Sontak banyak memancing para pria Untuk mendekati Bahkan ada yang mencoba meminangkan Salah satu pria yang mendekati itu Bernama Wanto Wanto adalah seorang preman dusun Yang perangainya buruk Dia kadang sering mendekati Arun Dan mencoba beberapa kali Untuk menyatakan cintanya Namun Karena Wanto peperangai buruk Maka Arun pun Tak menanggapi Perasaan cinta yang Wanto nyatakan Arun pun mencoba menolak secara halus Dengan beralasan Dia belum ingin berpacaran Apalagi menikah Ketika mendapat penolakan Dari Arun Wanto mulai naik bintang Dan semenjak itu Sosok Arun Hilang Entah kemana Tak ada yang tahu Kemana Arun pergi Bahkan Rombongan dari Penari topengnya Sempat mencari Sosok Arun Namun Ada kabar Yang terdengar Atau ada seorang yang menemukan Dimana Arun Seperti Sosok Arun ini Tenggelam di telan bumi Kira-kira Sebulan Semenjak Hilangnya Arun Kebetulan Ada dua orang Yang malam ini Harus berjaga ronda Kang Malam ini Jaga dipos cuma berdua ya Yang lain Pada kemana Celetuk Carasim Membuka Pembicaraan Gak tahu Nisim Wasta Lagi sakit Katanya Lalu Warsidi juga Katanya Lagi ada Kenduri Di rumah Sondaranya Jawab Warla Waduh Kalau gini Mak Alamat Kita dapat tugas Berat Cuma berdua Yaudah Sekarang Mending kita Kopi dulu aja Jawab Warla Sambil Menyudukan Kopi Untuk Carasim Dia juga Sekalian Menawarkan Sebungkus Rokok Kepada Carasim Setelah Berbincang Bincang Cukup lama Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Berkeliling Dusun Sekaligus Mengecek Situasi Mereka Mulai Melangkahkan Kaki Meninggalkan Pos ronda Sambil Memukul Kentungan Yang mereka Bawa Supaya Suasana Malam Tak terasa Terlalu Sunyi Kebetulan Memang Malam ini Terasa Begitu Sunyi Dan Hening Apalagi Tadi Sore Sudah Diguyur Oleh Air Hujan Mungkin Banyak Warga Yang memilih Untuk Bidur Namun Karena Tahun Jawab Carsim Dan Warlan Terus Berkeliling Kampung Karena Dihawatirkan Ada Maling Yang Memanfaatkan Situasi Seperti Ini Hingga Hingga Tibalah Mereka Di Ujung Dusun Tepat Di Tikungan Mereka Bertemu Seorang Gadis Cantik Gadis Tersebut Mengenakan Baju Penari Topeng Lalu Mereka Mendekati Sosok Bukadis Tersebut Neng Siapa Kok malam-malam Sendirian Itu Pake Baju Penari Abis pulang Manggung Tanya Charsim Wanita Itu Diam Saja Charsim Coba Menanyakan Lagi Neng Abis Dari Mana Abis Manggung Namun Sosok Tersebut Masih Tetap Terdiam Namun Ada Hal Yang Aneh Ketika Wanita Itu Mengembalikan Badan Terlihat Wajahnya Yang Tadinya Dari Jauh Terlihat Cantik Kini Perlahan Terlihat Sangat Pucat Waran Langsung Menanyakan Neng Lagi Sakit Neng Mau Abangan Terpulang Cap Waran Namun Sosok Itu Tetap Diam Tiba Tiba Muka Gadis Tersebut Kembali Berubah Wajahnya Penuh Dengan Darah Dan Lehernya Berlupa Nyaris Terputus Sontak Waran Dan Carsim Langsung Terkenyah Kaget Bukan Main Melihat Sosok Gadis Yang Didepannya Itu Berubah Menjadi Sosok Yang Amat Menakutkan Hantu Lalu Kedua Peronda Ini Pun Rari Tunggang Langkah Setelah Peristiwa Malam Itu Geger Seisi Didepannya Didepannya Bahwa Ada Arwah Gentayangan Yang Menyerupai Penari Topeng Yang Disinyalir Wajahnya Mirip Sosok Arun Yang Telah Lama Hilang Menghilang Lalu Berbondong Bondong Para Warga Mendatangi Rumah Kepala Desa Pak Kubu Bagaimana Warga Sangat Resah Akhir Akhir Ini Banyak Yang Ketakutan Sampai Disuruh Ronda Pun Mereka Gak Mau Ujar Wabengkel Salah Satu Warga Tersebut Iya Saya Juga Bingung Kang Apa Sampai Punya Ide Mengatasi Hal Ini Ujar Pak Kepala Desa Gini Pak Saya Punya Ide Bagaimana Kalau Kita Minta Bantuan Orang Pinter Aja Ujar Salah Satu Warga Nah Boleh Tuh Kita Coba Aja Ujar Pak Kubu Sehingga Cerita Lua Kasbul Meminta Bantuan Dukun Dari Pinggir Hutan Cikamurah Sesampainya Wakabul Di rumah Dukun Tersebut Permisi Mbah Saya Kebetulan Ngewakilin Dari warga Kampung Mbah Ya Ada apa Mas Coba Gini Mbah Lalu Waskabu Menceritakan Tentang Gangguan Hantu Perempuan Yang Menyerupai Sosok Arung Penari Topeng Yang Telah Hilang Tersebut Sudah Nanti Malam Saya Akan Datang Bantu Sahut Dukun Tersebut Yang Bernama Mbah Jaya Siang Pun Berganti Sore Lalu Sore Pun Berganti Malam Keningnya Malam Mendambah Rasa Sepi Dan Rasa Takut Di Dusun Tersebut Di Seselah Malam Tersebut Terdengar Suara Jangkrik Dan Burung Hantu Paku Wabengke Dan Bah Jaya Berjalan Kaki Menuju Dusun Jatisura Tempat Yang Sering Ada Penampakan Hantu Wanita Penari Topeng Itu Setelah Mereka Sampai Di Tempat Yang Dituju Lalu Bah Jaya Duduk Bersilah Dan Mulai Menyalakan Dupa Mulutnya Berkomat Kami Membacakan Mantra Wahai Arwah Gentayangan Datanglah Datanglah Tiba-tiba Dari Balik Semak Semak Muncullah Seseorang Manusia Dengan Muka Tertutup Sarung Yang Dibikin Menyerupai Ninja Ampun Mbah Aku Ngaku Salah Mbah Aku Mau Maling Ke rumahnya Pak Kubung Mbah Tapi Nggak Jadi Mbah Tadi Saat Baru Sampai Di Tikungan Aku Ketemu Perempuan Cantik Lalu Dia Berubah Jadi Hantu Yang Merikan Mbah Ujar Seseorang Yang Mendadak Keluar Dari Balik Semak Semak Tersebut Bo Suasem Perul Kamu Ganggu Ritual Kue Wajah Ujar Mbah Jaya Kesah Udah Sini Kamu Ujar Pak Kubung Langsung Menarik Pangan Pria Tersebut Pak Jaya Lalu Melanjutkan Ritual Pemanggilan Arwah Hantu Yang Sering Mengganggu Warga Itu Setelah Beberapa Saat Angin Bertiuk Menerbangkan Daun Kering Yang Berserakan Lalu Bau Anjir Darah Dan Bau Busuk Mulai Menyengat Menusuk Hidung Terdengarlah Suara Tangis Dari Seseorang Perempuan Kemudian Muncullah Sesosok Perempuan Dengan Muka Penuh Darah Dan Leher Sobek Mengangah Sosok Tersebut Nampak Terus Mendekati Sosok Bah Jaya Terus Terus Sampai Benar-benar Di depan Bah Jaya Hmm Kamu Siapa Kenapa Mengganggu Warga Dusun Ini Jarum Bah Jaya Kamu Enggak Perlu Tahu Siapa Aku Dukun Sesat Perlu Kamu Tahu Aku Mati Oleh Seseorang Yang Menjadi Muridmu Dia Menggunakan Ilmu Yang Kau Berikan Dan Dia Menyalahkan Karena Ilmumu Tidak Bisa Membuatku Terpikat Kepadanya Dan Dan Kau Kau Juga Dukun Jahat Yang Sering Membunuh Orang Tak Bersalah Inyalah Dari Hadapanku Lalu Sosok Itu Melayang Di Atas Tubuh Bah Jaya Dan Dalam Sekejap Penghantam Tubuh Bah Jaya Hingga Terjungkar Lalu Mbah Jaya langsung tak sadarkan diri Melihat kejadian itu membuat Pak Kowo dan yang lain langsung berlarian Karena mereka takut melihat sosok penampakan tersebut Esoknya setelah usaha semalam yang gagal Akhirnya Pak Kowo mulai berembuk dengan ulama setempat Pak Yai Saya minta maaf nih memengganggu waktu Pak Yai Iya gak apa-apa Ada perlu apa Pak Kowo hingga mengundang saya Ujar Kiyai Hasan dengan satu Anu Pak Yai Mungkin Pak Yai sudah dengar Tentang ketakutan warga Masalah Hantu Arwah yang menggentayangan nakutin warga Yang menyerupain penari topeng itu Pak Yai Oh iya saya sudah dengar Jadi gimana Pak Kowo Saya mohon Pak Yai bisa membantu Sepaya Dusun kita bisa kondusif Dan tenteram lagi seperti semula Sahut Pak Kowo Insya Allah Saya bantu Tapi Saya juga mohon maaf Ingin mengajak Pak Kowo dan warga dusun ini Supaya rajin beribadah Berjamaah di masjid Sayang Kalau masjid di dusun ini yang megah Sepi dari para berjamaah loh Pak Kowo Ujar Pak Kowo Ujar Pak Kowo Ujar Pak Kowo Berjamaah bertutur Muka Pak Kowo Merah menahan malu Karena memang Untuk hal ibadah Warga dusun tersebut Masih kurang Untuk melaksanakan ibadah berjamaah di masjid Baik Insya Allah Pak Yai Mulai malam ini Saya akan ajak warga Mulai sholat berjamaah Di masjid lagi Pak Yai Lalu Setelah Selesai berembung Pak Yai Hasan Pamit pulang Singkat cerita Malam pun tiba Setelah selesai sholat isa berjamaah Pak Yai Didampingi Pak Kowo Uwabekel Dan beberapa santri Serta warga desa Berjalan kaki Menuju tempat Yang kemarin Berjaya Melakukan ritual Saya mohon Saya mohon Para warga Di sini saja Biar Saya sendiri Akan berkomunikasi Dengan sosok makhluk Yang mengganggu warga dusun ini Ujar Pak Yai Lalu Pak Yai Hasan Maju Kedepan Kira-kira berjarak Sekitar 30 meter Dari para warga Yang mengantarnya Lalu Pak Yai duduk persilah Dan husu Membacakan doa Dan ayat-ayat Al-Quran Sesaat kemudian Asap putih muncul Disertai Sosok perempuan cantik Yang sangat mirip Dengan sosok arum Yaitu gadis penarik topeng Yang hilang Assalamualaikum Sapa Yai Hasan Waalaikumsalam Jawab sosok perempuan itu Mohon maaf Neng ini siapa Dan ada perlu apa Yang keganggu warga dusun ini Saya arum Pak Yai Saya hanya ingin Beritahu warga desa Bahwasannya Saya mati dibunuh oleh Wanto Karena Saya menolak cintanya Jasadku Dikubur di tengah hutan Di bawah pohon kesampi Yang disampingnya ada batu besar Jadi Neng arum Sudah meninggal dunia Sekarang Kami sudah tahu Nah Maukah Neng arum Menghadap Allah Dengan tenang Dan sempurna Karena Allah Tempat kita Semua akan kembali Ujar Pak Yai Saya mau Pak Yai Mohon doakan Dan sempurnakan Penguburan jasad saya Pak Yai Insya Allah Besok akan kami gali Apabila benar Tempat yang kamu Mau bilang itu Ada jasad Arum Akan kami langsung Sholatkan secara layak Dan kami akan Kuburkan juga Jasadku dengan layak Oke Sekarang Kamu kembalilah Ke alamu Setelah Pak Yai Bilang tersebut Sosok itu Tersenyum Perlahan Sosok itu Mulai Menghilang Esok harinya Warga Beramai-ramai Mendatangi Tempat Yang ditunjukkan Oleh Arwah Yang menyerupai Arum Dan benar Saja Jasad Arum Ditemukan Sudah hancur Dan baju Yang terakhir Dia gunakan Sebelum Ia Menghilang Lalu Atas dasar Semua bukti Dan keterangan Yang didapat Akhirnya Wanto Ditangkap Polisi Dan dipenjara Dalam penjara Wanto Merasa sangat Depresi Karena Dia kerap kali Dia hantui Oleh sosok Perempuan Yang menyerupai Arum Bahkan Dia benar-benar Depresi Dia sangat Menyesal Dengan Apa yang telah Dia perbuat Lalu Terus mengikuti Dan menjalankan Petunjuk-petunjuk Dari Pakyai Akhirnya Wanto Bertobat Dengan sungguh-sungguh Dan Sosok Arum pun Tak pernah Lagi Menteror Wanto Bah Dan Warga desa Pun Tak pernah Melihat Sosok Arwah Tersebut Kembali Oke Sekian Untuk cerita Kali ini Kami mohon maaf Apabila Masih banyak Kekurangan Dalam Pembawaan Cerita Kritik dan sarannya Sangat Kami tunggu Untuk Membangun Channel kami Supaya Menjadi Lebih baik Terima kasih Dan terus ikuti Channel Obor Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh